Baik Mas Heno, saya ingin fokus pada hari ini dan statement dari Hasto Kristianto. Mengaku diperiksa selama 4 jam, tapi hanya berhadapan dengan penyidik selama 1,5 jam. Sisanya dibiarkan menunggu dan kedinginan. Kemudian ada komplain juga soal tidak didampingi penasehat. Dan juga soal tas dan HP dari staff Hasto Kristianto bernama Kusnadi yang disita. Ini dari semua ini artinya apakah memang Pak Hasto menganggap bahwa ini adalah perlakuan yang berbeda? Ya kami nggak ngerti ya apakah itu bentuk dari diskriminasi atau perlakuan yang berbeda atau tidak. Tapi setahu kami dalam menghadapi hukum semua sama di mata hukum. Dan kami ingin berlaku profesional tahat hukum, maka Pak Hasto datang. Dan datang artinya menghargai apa yang terjadi di KPK. Sehingga yang dilakukan tadi adalah datang sendiri dengan hanya didampingi oleh tim hukum. Yang jumlahnya 3 orang dan 1 orang staff ya Pak Kusnadi itu tadi. Artinya sebagai sekjen partai, pemenang pemilu, legislatif. Harusnya bisa saja kalau mau show of force misalnya. Dengan menghadirkan kader-kader partai yang lain dan lain sebagainya. Tapi kami menyadari betul bahwa proses hukum harus dihargai. Lembaga penegak hukum kami hargai untuk bekerja secara profesional. Dan Pak Sekjen hadir sendirian dengan didampingi kuasa hukum. Nah setahu sepanjang pengetahuan kami dari berita acara, proses berita acara secara hukum. Harusnya yang menjadi saksi, yang hari ini status Pak Hasto adalah sebagai saksi. Harusnya diperkenankan untuk bisa didampingi oleh pengacara atau tim kuasa hukum pada saat pemeriksaan berlangsung. Karena sifatnya adalah meminta keterangan. Tapi kan tadi tidak. Jadi selama 4 jam itu tadi sendiri berarti ya? Sendirian. Iya, dan kayak di ospek gitu. Artinya kan 1,5 jam itu di face-to-face. Kalau kita dari pernyataan Pak Sekjen kan bisa ditangkap begitu. 1,5 jam face-to-face. Kemudian sisanya sendirian. Di dalam ruangan yang sangat dingin. Artinya ya ada apa sebenarnya. Tapi kami tidak mau berantai-antai. Kami profesional. Harapan kami penegak hukum juga profesional. Sesimpel itu. Terima kasih telah menonton.